Halo Halo Aduh ini error enggak ya Hai ini aku melakukan benchmark kelihatan nampak ya moga aja ya kalau nggak nampak nanti aku foto lah ini benchmark aku brand screen aja kali ya ini screen aku menggunakan blender benchmark jadi aku iseng aja sih tadinya penasaran jadi selama ini aku belum belum pernah melakukan benchmark dari PC aku foto dulu aja ntar aku hilang Hai ini aku di Intel Xeon Intel dual ya dual Xeon Hai tipenya E5 2697 V3 jadi ada 56 threads per CPU nya ada 28 core 2 soket tuh Hai jadi ini ada nggak tahu deh ini fungsinya apa jadi sampel permainnya itu itu ada sekitar apa 171 ini aku sebutin aja ya terus jangkutnya di 97.227556 classroomnya 73.23 sekian 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 ini suruh submit itu gimana ini Open in browser Oke Hai udah disubmit ke blender lu guys kamu bisa ingin dulu copy url Oke aku enggak tahu ini ya udah aku close aja lah ya kalau untuk si tadi dimana ya Hai jadi dimana aplikasi blender benchmarknya Hai fighting lah tadi download lu cuy serius asem nih aku tinggal pencet-pencet doang waduh ini ada jalan lagi Hai sorry ini harus di close dulu ya biar normal ya ini kan sipilnya kebahagiaan ini asem Hai harus di copy lagi kayaknya bentar bentar ini shutdown dulu shutdown dulu uploadnya kan anda kepake disini umum Hai ini mana ya blender Launch ya ya hai 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 pengganti download aku nanti mencet ini loh Blender Flans ini loh Oh iya sentuh open dan sentuh desktop Oh iya maklum ah ah adem merah Hai ini aku put dulu ya Hai ini gak mau out ya Hai cedua mantas manager nah oke Ayo kita khusus yang ini Hai lender-tender-tender-tender-tender-tender-tender Hai nah kecil hai 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 Oke udah aku aku semua miring selameran kita gunakan dan blender benchmark hai 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 big next ini versi 3.3 next Hai already kita ke CPU nya dulu Hai hasil start bitmars ada tiga step dan sipi ulitnya Hai aku enggak usah gerakin ya biar lupnya Rila bagaimana Hai antivirusnya masih nyala juga sih Hai jadi aku ulang ya aku menggunakan Intel Xeon dual Intel Xeon tepatnya Hai seperti ini Hai alitnya 100% ya mentok atas mentok jodok cuy Hai tuh dan Hai ini prosesnya tiga Hai tiga apa tiga step ya hai 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 cuman fansnya enggak aku optimalkan sih jadi event casingnya itu aku kasih new kan nggak ketahuan si pukunya tanesnya berapa derajat hai hai Haiière hai Hai caring Hai satu lagi step nya benchmark 3 wah lebih cepat benchmark 3 nya kita agak jauhkan dikit aja ya CPU load yang dihajar ya oke dan hasilnya kayaknya gak jadi beda ini hasilnya di sample per manage nya di monster 171.187453 lalu di junk shop nya ada di 100.963089 classroom nya ada di 75.50 sekian 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 aku gak tau ini apa fungsinya ya oke kita coba benchmark si GPU nya iya iya awas kita coba benchmark GPU nya GPU nya ada di NVIDIA eh jauh kemana itu jangan dengan menggunakan MSI RTX 3080 aku overclock menggunakan MSI afterburner di core clock nya di 110 plus ya plus 110 memory clock nya memory clock nya ada di 1400 1400 power limit nya di 107 terus fun speed nya aku kasih ke 90 aja kasih 100 aja dulu kita full coba kita running start build maps balikin lagi lalu kita pantau ke GPU nya apa yang load nya tinggi ini 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 driver nya driver yang lawas dengan patch nvidia apa ya namanya jadi lebar nya ini lebih smooth sih lebih bagus sih patch dari nvidia bukan dari ini bukan cracker itu GPU temperatur nya ada 50 derajat celcius oke next nya di benchmark shenjangshop gak lama ya oke next nya ada warming up shen classroom nanti kita skornya coba bandingkan di luar sana kali ya paling tinggi itu siapa gitu di luar sana 61 derajat guys gila enaknya super panas ini GPU oke dan ini skornya nah gak tau ini sample per minis itu maksudnya apa gak paham juga oke kita zoom agak deketan dikit karena ini kecil-kecil sekali ya bentar gak kelihatan oke ini nampak ya itu ada sample per minis monsternya di 30 31.447 869 junk shop nya ada di 17 03.14 8 369 oke kita coba benchmark report nya di di online kita coba ya blender benchmark report blender benchmark search kita benchmark kita nya gitu sebuah salah skor nya RTE 3080 TI ini gak kelihatan ini ini terang banget cuy ini ini gimana cara ngeliatnya aku gak tau ini caranya gimana mau tau komen ini oke ini benchmark nya katanya higher value are better katanya disini circle benchmark nya ada di 5000 5000 5938 5308 ini semuanya totalnya kali ya 5000 ini total berapa iya iya sih cuy masa di total mau nanti nanti tidak tidak totalnya 3031 poin 44 78 69 ditambah 171 itu 703 eh poin 14 83 69 ditambah 14 39 poin 99 260 poinnya 6.000 aku 5.600 aku 6.000 kalau dicomblahkan ya nih totalnya 6.100 yan wah tinggi dong 6.174 6.174 masuk skornya ke 30 90 ti mendekati ini dia 6092 ya itu 40 90 udah nggak ini sehatnya lalu kalau untuk skornya processor kita processor ya paling tinggi ini ya kita jumlahkan aja itu classroomnya mungkin gitu di jumlahkan kali ya aku jumlahkan dulu ya kita nolkan dulu 171 poin 18 7 4 5 3 tambah 100 poin 96 30 8 9 ditambah 75 poin 50 6 3 0 01 347 poin 65 kita coba bandingin sini guys 300 ini 300 ini udah seribu lah jauh ya versi penting ini ya threadripper di seribu wah ini coba 300 aku coy ini aku menggunakan intel apa tadi coba kita kompar hahaha terseran nih aku juga yang xeon e5 2697v3 nih e5 2697v3 2 kali ini iya skornya median skornya di 397 ya masuk sih 397 tuh itu yawes lah cocok ya tuh jauh ya berarti ya hahaha tepat 300 ini 347 berdaya sekitar 40an lah ini tuh lumayan lumayan kita bandingkan mana intel 200an eh 300 sampai 400 di atasnya ada lebih kencang versi empat ya versi ini tiga ini tipis ya ya weiss cuman itu tak sih enggak ada ya ini 3080 ti 6.000 tadi kan dekat ini 309 ti Hai si punya low berarti tapi enggak aku kenceng ini rek pokoknya weiss ya weisslah thank you hai hai